Bahan pakan yang diberikan ke ternak dimasukkan ke dalam tempat komboran dengan jumlah pakan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan ternak. Setelah itu, air dimasukkan ke dalam tempat pakan dan diaduk. Fiternak dengan dosis yang sesuai, dimasukkan ke campuran pakan dan air tersebut. Kemudian diaduk secara merata. Sebelum fiternak digunakan, sebaiknya cocok terlebih dahulu. Setelah itu, pakan dapat diberikan kepada ternak. Dosis untuk ternak besar, yaitu sapi, kerbal, dan kuda adalah satu tutup botol per ekor per hari. Dosis untuk ternak sedang, yaitu kambing, domba, dan babi adalah 3.4 tutup botol per ekor per hari. Dosis tersebut adalah untuk satuan per ekor dan tidak tergantung jumlah bahan pakan yang digunakan di dalam satu komboran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.